Halo guys, selamat datang kembali di Hutama ID Nah, bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya mau nyobain menu terbaru dari McDonald's Menu terbarunya ini adalah sebuah es krim Es krim McFlurry-nya McDonald's Akan tetapi menggunakan topping terbaru Nah, disini saya sudah ada satu buah paper bag Kita lihat isi si paper bagnya Di dalam paper bagnya masih ada paper bag Nah, kita keluarin dulu aja nih ya Sebelum nyebutin si menu-nya Nah Wow Iya, bisa dilihat Ini aduh, agak gelap nih Nah, bisa dilihat Disini sudah ada dua buah cup McFlurry Nah, untuk si cupnya sini edisi Minion Yang edisi terbarunya Nah, disini ada dua buah Nah, nama menu barunya ini tuh adalah McFlurry with KitKat Minibytes Nah, disini kenapa ada dua? Karena saya mau nyobain dua buah menu McFlurry yang barunya nih ya Yang pertama adalah chocolate McFlurry with KitKat Minibytes Dan yang satunya lagi adalah strawberry McFlurry with KitKat Minibytes Jadi, ini tuh untuk toppingnya baru ya Menggunakan KitKat Minibytes Ini entah cuman sekedar nambah Atau emang kolaborasi dengan KitKatnya si McD-nya Dan ini tuh saya beli bukan di McD-McD outlet biasanya Tapi ini tuh di McD Desert Kioska nih ya Jadi, masih jarang-jarang nih ya di setiap kota gitu Disini saya lupa nyebutin harganya nih Untuk harganya nih ya Saya mesen di Gojek dengan harga satu cupnya ini tuh Rp18.000 Langsung aja saya mau nyobain yang si coklat dulu aja nih Nah, untuk yang di coklat Nah, bisa dilihat ya kayak McFlurry biasa Tapi ada topping mungkin ini saus coklat Dan juga nih si KitKat Minibytes Tapi kalau pakai penutup gini Agak susah ya kelihatannya Bentuk si KitKat Minibytes-nya Saya liatin dulu nih ya Nah, ini ya bisa dilihat si KitKat Minibytes Kalau dilihat sih kayak caca ya Tapi ini warnanya coklat semua Gimana nih rasanya langsung aja saya cobain ya Si KitKat-nya dulu nih Untuk bentuk si Minibytes-nya sih Hampir sama kayak caca Tapi Ternyata Di bagian dalamnya Udah kayak caca ya Kalau caca kan Dalamnya tuh Bener-bener pure biscuit Tapi Kalau si KitKat ini Dalamnya tuh Bukan biscuit ya Cenderung ke wafer Jadi Di dalam buletan itu Kayak ada Ini nih Lapisan-lapisan wafer ya Wafer yang berlapis Dan Ada coklat yang Lumayan Lengket Waktu di gitu Tapi Karena ini yang sekarang saya coba yang coklat Jadi Rasa coklatnya ya Kayak udah nyampur gitu ya Karena Dari KitKat Minibytes yang udah rasa coklat Terus Ini tuh menggunakan saus coklat juga gitu Jadi ya Rasanya ya Gak hampir gak ada bedanya gitu Tapi Untuk rasa Kental-kental dari saus coklatnya Berasa gitu Untuk saus coklatnya Lumayan kental Manis Tapi ada gurihnya gitu Wow Enak sih Untuk saus coklatnya ya Kayak saus coklat McFlurry Sebelum-sebelumnya ya Hampir sama gitu Ya yang membedakan cuan topiknya doang Oke Sekarang nih Saya mau nyobain yang Apa nih Strawberry ya Kalau yang strawberry nih Bisa dilihat Ya Ada KitKat Minibytesnya Terus ada saus strawberry Berwarna merah Muda ya Pink tua nih ya Gimana nih ya Rasanya Perpaduan antara McFlurry Terus saus strawberry Dan juga KitKat Minibytesnya Langsung aja nih ya Saya coba Ini ya Bisa dilihat Ada saus strawberry McFlurry Dan KitKat Minibytes Langsung aja nih ya Saya cobain Hmm Wow 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 Yang strawberry Menurut saya ini cenderung Lebih menyegarkan ya Kan kalau yang si coklat Semua komposisi di dalamnya tuh Semua komposisi di dalamnya tuh Manis semua ya Dari KitKat Minibytesnya Dari si ice creamnya Dan juga dari sausnya Kalau yang strawberry Hmm Perpaduan manis dan Asam Jadi tipikal si Saus strawberry nya tuh Kentel Dan juga Yang kuat tuh Rasa si Asamnya Jadi Mungkin Buat kalian yang gak Begitu suka Manis ya Kalau Yang gak begitu suka Manisnya berlebihan Yang Strawberry McFlurry With Minibytes KitKat Ini worth it ya Karena Ada seger-seger Asam Dari si Saus strawberry nya Ini sih enak Sebenernya Menurut saya Keduanya enak Dan Ini unik nih Di si Yang strawberry Bulir-bulir Entah Bagian daging Si strawberry nya tuh Nih Bisa dilihat Masih ada yang utuh ya Jadi mungkin Di si ice cream nya Masih ada bisa sensasi Kunyah-kunyah nya Ini enak sih Tapi sih untuk keduanya Semua balik lagi ke selera Mana yang kalian suka Mana yang Favorit kalian Mungkin atau Bergantung pada selera Masing-masing lagi Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Untuk kalian suka video kali ini Bisa tekan tombol like Dan juga jangan lupa komen Untuk video kedepannya Saya bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel saya Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax